Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, kali ini saya akan mereview Yaitu speaker protektor OJP OJP itu anti-konslet Jadi kalau misalkan Speakernya gandeng, dia protect Kemudian ada kelebihan DC pada jalur speakernya Istilahnya gini loh Speaker protektor OJP Nah, bedanya apa dengan yang biasa? Nah, saya ambilkan yang biasa ya teman-teman ya Ini yang biasa ya Perhatikan ini, yang biasa Kemudian ini yang OJP Nah, bedanya apa? Kalau yang OJP ini ada jalur untuk yang ke-emitor Ya Ini itu speaker protektor stereo Ya, bisa digunakan untuk mono Kalau untuk mono ya pakai salah satu saja Jadi ini ada jalur untuk EE EE ini artinya untuk ke-emitor ya Ini ke-emitor yang channel 1 Yang ini channel 1-nya lagi ya Karena dia stereo Kalau protektornya mono Berarti ininya cuma satu Dan EE-nya ini juga cuma satu Cuma satu ini saja ya Nah, bedanya itu saja Kalau yang biasa ini tidak ada jalur untuk yang ke-emitor ya Ini produk dari Dari mana? Dari Indonesia Aku tidak mengerti ini produknya apa Ini loh YSI Audio YSI 036 Ya, seperti Ina Ya Oke Mungkin merek lain juga sama nanti Cara penyambungannya ya Teman-teman ya Misalkan kalian punya Beli merek lain Kemudian ada jalur untuk Emitor ke-emitornya ini Bisa digunakan juga Oke Ini nanti saya sambungkan Supply-nya karena ini 15 CT 15 Artinya ini langsung trafo Jadi CT Kemudian 15 AC Nah, ini ya Saya pakai trafo Nanti coba saya pakai Terserah mau trafo 1 ampere boleh Saya adanya trafo 2 ampere Nanti saya sambungkan 15 Langsung ke sini 15 langsung ke sini Kemudian CT langsung ke CT Oke Disini saya menggunakan Saya coba untuk Power Mono Ya Sama nanti stereo Sama penyambungannya Cuman Ini saya Karena adanya mono Ya, saya pakai mono aja Berarti saya pakai Salah satu aja Ya Saya sambungkan dulu ya Oke Teman-teman ya Ini sudah Saya sambungkan semua ya Ini Trafo Dari CT Ke CT Ya Nah, kemudian Drive dari trafo yang 15 dan 15 Masing-masing Ke 15 dan 15 Polak-balik sama 15 nya ini Karena dia dari Langsung trafo Ya Oke, kemudian Dari driver Kabel merah ini kan Sejalur speaker Plus Ya Yang dari Out ini Speaker plus ini Masuk ke Speaker in Saya coba yang L Ya Ya, paham ya Dari Dari driver Out ini kan Kabel merah ini kan Fungsi sebagai Kabel Plus Ke speaker Nah, sebelum ke speaker Dia masuk dulu Ke speaker Protektor Disini saya sambungkan Yang speaker In Ya Speaker In L Oke, paham? Kemudian Speaker out Nya Juga L Jangan R Kalau punya Kalian mono ya Jangan R Tapi L Sama L In-nya L Out-nya L Nah, out-nya ini Kabel merah ini Masuk ke Jalur speaker Yang plus Ya Ini Jalur speaker Yang plus ini Oke, sudah Kemudian Untuk yang Ground Yang ground ini Dari Ground driver Dari Ground driver Kabel hitam ini Masuk ke Ground Ya, paham ya Kemudian Speaker yang main Dari sini Speaker yang main Ini Ya Masuk ke Ground Sini juga Jadi satu Oke, paham ya Ya Nah, ini Speaker in air Dan speaker Out air Jika kalian Menggunakan Power mono Ya, ini untuk Untuk driver Yang satunya Sama Seperti itu Caranya Ya Di sini saya Karena power saya Mono Berarti saya pakai Salah satu saja Speaker L Atau speaker Yang R Oke, paham ya Kemudian untuk E Emitor Ya, untuk yang Jalur EE ini ya Yang jalur EE ini Untuk yang channel Satu Yang jalur EE ini Untuk channel Dua Jika kalian Menggunakan stereo Kalian gunakan Dua-duanya Saya hanya Menggunakan Channel L Berarti Jalurnya Ikut sini Ya Yang plus Yang plus Kabel merah ini Ini sambungkan Ke Emitor Dari Transistor Final Mau disambung Disini Boleh Disambung Disini Boleh Disini Boleh Salah satu Ya Oke Ini yang plus Ini yang Dua SC Kemudian Untuk Yang E Main Kabel hitam Ini Sambungkan Ke Emitor Yang Main Atau Transistor Final Yang Dua SA Sambungkan Kesini Saya Tidak Mau Disitu Enak Disini Tidak Apa Salah Satu Ya Oke Paham Ya Kalau Tidak Kalian Sambungkan Ini Jika Terjadi Kebocoran Arus DC Dia Tidak Akan Protect Ya Paham Ya Sekarang Saya Tan Chap Can Ini Saya Tan Chap Can Ya Saya Tan Chap Can Oke Kalian Lihat Ini Bismillahirrahmanirrahim Saya Tancapkan Satu Dua Tiga Nah Tiga detik Kemudian Lampu hijaunya Mati Ini Sudah Bekerja Teman Teman Jadi Kalian Jangan Bingung Kok Mati Nah Ada Speaker Protektor Ketika Dinyalakan Mati Dulu Baru Nyala Ada Yang Nyala Dulu Baru Mati Nah Ini Nyala Dulu Baru Maut Ya Oke Nah Sekarang Saya Nyalakan Musiknya Atau Tidak Pakai Musik Dulu Terserah Sekarang Saya Konsletkan Untuk Jalur Speaker Nah Jalur Speaker Dua Ini Min Plus Ini Saya Konsletkan Apakah Dia Protect Bismillahirrahim Nah Dia Protect Kemudian Saya Lepas Oke Kita Tunggu Apakah Dia Otomatis Balik Atau Harus Mematikan Power Dulu Ya Nah Jika Dia Setelah Dilepas Dia Tidak Kembali Artinya Speaker Protektor Ini Harus Dicabut Dulu Atau Dioffkan Kembali Listriknya Ada Speaker Protektor Yang Ketika Konslet Kemudian Dicabut Lagi Beberapa Saat Dia Kembali Tidak Protect Nyala Lagi Nah Ada Juga Yang Seperti Ini Dia Ketika Kong Slate Dia Akan Protect Ya Protect Nya Bisa Kembali Setelah Kita Cabut Power Saya Cabut Ya Nah Oke Sudah Mati Sekarang Saya Nyalakan Lagi Saya Capkan Slate Nah Nah Paham Ya Teman Teman Ya Ada Yang Bisa Langsung Otomatis Ada Yang Harus Dicabut Dulu On Off Nah Sekarang Itu Untuk Yang OCP Sedangkan DCP Apa DCP Itu Jika Terjadi Kebocoran Arus DC Misalkan Salah Satu Komponen Ini 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 Yang Rusak Otomatis Suple Tegangan Dari Sini Masuk Ke Driver Kemudian Langsung Menuju Ke Speaker Jika Tidak Ada Speaker Protektor Maka Speaker Kalian Spool Pasti Konslet Dan Akan Terbakar Nah Jika Salah Satu Komponen Ini Bermasalah Arus DC Yang Melalui Sini Masuk Sini Kemudian Karena Menggunakan Speaker Protektor Sistem DCP Maka Dia Akan Ditahan Oleh Atau Diputus Oleh Speaker Protektor Nah Contohnya Seperti Ini Saya Punya Baterai Saya Berikan Tegangan DC Anggap Ini Sebagai Arus Bocor Ya Sebentar Ya Jadi Ini Untuk Yang Main Ini Untuk Yang Plus Kabel Merah Plus Jadi Nanti Kabel Yang Dari Main Ini Kalian Tempelkan Ke Ground Kemudian Kabel Yang Plus Dari Baterai Kalian Tempelkan Ke Speaker Out Ya Nah Nanti Berartikan Ini Kemasukan Arus DC Apakah Dia Protect Ya Caranya Gitu Oke Biar Biar Kalian Leku Oke Sekarang Tiba-tiba Speakernya Komselet Handeng Strap Oh Ya Toh Ya Toh Dia Protect Sekarang Saya Lepas Ya Saya Lepas Saya Hmm Saya Tuncapkan Lagi Bisa Toh Sekarang Itu Mas Di Kongselet Kan Yoh Tak Kongselet Kan Bentar Aduh Ya Ini Ya Teman Teman Saya Kongselkan Pakai Arus DC Di Saat Musik Bunyi Tuh Iya Toh Dia Protect Toh Ya Oke Paham Ya Teman Teman Ya Oke Sudah Sudah Terbukti Terbukti Apa Berarti Speaker Protektor Ini Sudah Bekerja Dengan Baik Ya Untuk OCP Maupun DCP OCP Jika Kabel Kongselet DCP Jika Ada Arus DC Bocor Oke Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Terima Makasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh